Selamat menikmati. Yang menjadi lebih baik itu yang bermuara pada tercapainya kofil pelajar Pancasila. Nah, dalam mengembangkan prestasi di SDK Sang Timur Pasuruan, di dalam hal ini perlu dibutuhkan adanya sebuah manajemen. Manajemen perubahan yang sangat tepat, terukur dan terang. Oleh sebab itu, manajemen bertujuan mengelola perubahan positif yang diharapkan memberikan kontribusi yang konstruktif, sehingga terjadi peningkatan kualitas, baik dari sisi akademik ataupun non-akademik. Nah, dalam konsep bagja itu sendiri, kita pasti mengenal yang namanya inti daripada inti diri apresiatif, di mana kita ditutupkan, memberikan telah, mengidentifikasi hal-hal mana yang sudah baik yang ada di SDK Sang Timur Pasuruan, kemudian bagaimana cara mempertahankan hal-hal yang sudah baik tersebut, dan bagaimana cara meningkatkan, sehingga kontribusi dan prestasinya bisa menjadi lebih berharap. Nah, sedangkan bagja sendiri dalam hal ini merujuk pada sebuah akunin. A, B, A, G, J, A, bagja, di mana B-nya ini buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, saya ulang, jadi B-nya itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Oleh sebab itu, kelima langkah utama daripada bagja ini penting untuk bisa diimplementasikan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Dan inquiry apresiatif sendiri merupakan sebuah filosofi, yaitu satu landasan yang berpikir yang berfokus pada upaya peningkatan kolaborasi untuk menemukan hal positif dalam diri seorang. Di mana hal ini juga tidak kita berkiri bahwa apa yang bisa kita berbuat daripada pertanyaan pertama. Karena pertanyaan yang dibuat digunakan sebagai arah penentu perubahan. Oleh sebab itu, bagaimana meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik dalam satuan pendidikan dalam hal ini, SDK Asam dan Pasuruan ini, perlu adanya suatu keterlibatan peserta didik, bagaimana membiasakan peserta didik untuk selalu berprestasi melebih yang sudah pernah kita ingin. Artinya ada peningkatan-peningkatan yang bersifat kontaktif. Nah yang kedua, kita ambil pelajaran. Langkah ini perlu kita lakukan guna menyusun pertanyaan-pertanyaan lagi untuk menemukan kekuatan atau potensi sekaligus peluang melalui penyelidikan, mengapresiasi yang terbaik, menemukan inti positif dan setiap pertanyaan. Nah ini perlu dibuat dengan hati-hati. Kenapa? Tujuannya supaya tidak terlupakan apa yang sudah baik tersebut. Karena terkadang ketika kita beranggapan hal yang sudah baik, maka pasti ada hal yang negatif atau yang kurang baik. Dan ketika dihadapkan pada situasi tersebut, maka pandangan kita pasti tertuju kepada arah yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu inilah yang perlu kita ubah cara-cara berpikir demikian. Karena melalui pertanyaan, ini akan memandu jalannya perubahan yang ada di sekolah. Selanjutnya, bagaimana sekolah mengembangkan prestasinya? Agar pengembangan prestasi bisa menjadi lebih baik, tentu di dalamnya ada beberapa cara-cara yang atau strategi yang bisa kita lakukan dengan berbagai butuh pendekatan. Dan yang ketiga adalah gali mimpi. Bahwa komunitas sekolah berusaha menanggapai mimpi sebaik mungkin, berusaha untuk menanggapai mimpi sebingin. Karena kita pasti memiliki kondisi ideal yang diinginkan bersama, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sekolah sendiri. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini perlu pengembangan diri dari masing-masing stakeholder atau yang memiliki peran untuk bisa memberikan ruang eksplorasi sehingga peran dan nilainya ini memberikan manfaat bagi pengembangan sekolah. Maka dalam hal ini, guru ini bukan soal memberikan pembelajaran saja di dalam kelas, tetapi tuntutan kompetensinya bahwa peran dan nilai guru itu harus bisa diwujudkan. Dan itu harus nampak terhadap perubahan baik dalam diri peserta didik ataupun dalam lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, tidaklah mungkin bisa bekerja sendiri dan berjalan sendiri. Tentu dorongan kolaborasi, sehingga hal ini menciptakan sebuah gagasan-gagasan kreatif atau ide-ide yang dapat memberikan motivasi sehingga membuka ruang eksplorasi untuk terus tumbuh. Dan sekolah ini akan menjadi semakin maju. Yang keempat, perlu dijabarkan dalam rencana tindakan. Nah, tahapan ini merupakan proses di mana identifikasi tindakan dilakukan untuk dasar pengambilan keputusan. Sehingga keputusan yang akan kita keluarkan, keputusan yang nantinya akan kita sahkan dalam forum kolaborasi itu benar-benar bisa dimaknai sebagai kepentingan sekolah. Sehingga tidak lagi salah lakukan. Karena apa? Sudah melalui proses identifikasi, sudah melalui proses analisa, dan seterusnya. Dan itu kita lakukan dengan matang. Oleh sebab itu, agar berlangsungnya ini menjadi lancar, diperlukan pertanyaan. Mungkin siapa yang bertanggung jawab terhadap program tersebut? Bagaimana program itu akan dilaksanakan? Kapan program tersebut akan berlangsung? Nah, untuk mengukur proses perubahan daripada hasil atas perubahan yang sudah dicapai ini, tentu harus continue, harus reguler. Karena kontribusi itu tidak bisa berhenti semata ketika sudah dapat berlatasi, lalu tidak bisa. Tetapi ini harus terus menurut. Ada banyak yang perlu dipelajari dan ada banyak yang harus dilakukan-dilakuin. Dan yang kelima adalah mengatur eksekusi. Nah, ini menjadi penting sekali, karena dalam konsep bagja, yang kelima ini adalah atur eksekusi, ini bagaimana memberikan transformasi, rencana menjadi sebuah tindakan yang nyaman. Oleh sebab itu, diperlukan dorongan, kemudian diperlukan keberanian untuk mengambil resiko. Tapi dalam hal ini sudah pasti tentu ketika kita memilih konsep A, maka kita tidak dapat memilih konsep B. Begitu, dan seterusnya. Kita tidak bisa memilih dua-duanya, tetapi mana? Kita tetapkan satu yang akan berlangsung dan akan kita lakukan, itu harus menjadi prioritas program utama. Oleh sebab itu, dalam mencapai prestasi, ini yang diperlukan ya bukan hanya sekedar soal koraborasi saja, tetapi perlu adanya ruang-ruang pembiasaan. Perlu dilakukan pembiasaan-pembiasaan, sehingga memberikan rongsongan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tidak bisa kalau kita katakan prestasi, ini adalah hanya soal dan siswa tidak bisa. Tapi peran guru dan nilai guru ini juga menjadi satu tanda atau satu hindi kata. Bahwa kemajuan sekolah itu memang perlu diperlukan. Dan gagasan itu muncul bukan tanpa sebab. Pasti tanpa ada sebab dan ada dasar dalam bahkan setiap hal dan kearah yang lebih baik. Dan inilah yang kita sebut sebagai momentum perjalanan untuk terus berbeda dan pada kearah yang lebih baik. Karena tidaklah mungkin kalau kita tetap asik dengan keseharian. pendidik, mengajar, menemani para siswa tanpa ada itu dikreatif. Pasti tetap dimanapun kita akan pasapusan dan siswa juga akan pasapusan. Maka kreatifitas ini menjadi penting dalam rangka penumbukan gagasan dan motivasi untuk bisa dituangkan dalam sebuah pembiasaan yang mana tulisan akan memberikan motivasi, akan memberikan penguatan, dan akan memberikan kekuatan kita untuk bisa berpindahnya. Salam inspiratif, salam semangat, Ibu Bapak pun hebat.